Assalamualaikum Wr Wb Halo Pemirsa Balik lagi di channel Arif Anggara 19 Di video kali ini kita akan membahas Pemain sorotan yang Bakal hadir lagi Terus juga penukaran E-Football Point Shop Bakal ditambahkan oleh Konami Dan disini perlu kalian ingat Untuk penukaran E-Football Point Shop Bukan ditambahkan pada 16 Desember Tapi setelah 16 Desember Nanti penukaran E-Football Point Shop Bakal ditambahkan Tapi tetap awal bulan Itu perlu diingat dari sekarang Biar nanti masuk ke pembahasan inti Kalian gak salah paham Dan juga kita akan membahas Kira-kira berapa size-nya ketika update Ketika update nanti kalian penasaran Kira-kira berapa sih Untuk kisaran update-nya Takutnya kalian pada saat update Kuota kalian gak siap Tapi kalau yang pakai WP itu udah tenang Oke kita akan basah lengkapnya disini Tapi sebelumnya untuk temen-temen yang belum subscribe channel ini Jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya ya Oke Oke kita masuk pembahasan yang pertama disini Konfirmasi Konami Untuk tanggal update versi 5.6.0 Dan juga icon e-common E-Football Point Shop Bakal ditambahkan sekali lagi Disini icon e-common Bakal ditambahkan di E-Football Point Shop Bukan pada update versi 5.6.0 ya Tapi setelah update nanti di awal bulannya Icon e-common Atau pokoknya pembaruan pada E-Football Point Shop Bakal ditambahkan guys Oke Tapi bukan pada saat update-nya guys Ingat Bukan pada saat ya Tapi nanti tetap awal bulan Tapi setelah update Setelah update versi 5.6.0 Oke Nah disini kita bahas dulu mengenai latar belakangnya Nah apa sih yang menjadi latar belakang Bisa menjadi tanggal 16 Desember Yang menjadi patokan bahwa Konami bakal melaksanakan update versi 5.6.0 Nah disini kita lihat Kalau misalkan Kita memeriksa Worldwide Club Tour Terus juga Open Challenge Dan juga Worldwide Club Challenge Event ketiga ini Mereka semuanya berakhir pada 16 Desember guys Kalian bisa lihat disini Semuanya berakhir pada 16 Desember Nah disini Yang menjadi latar belakang bahwa Konami bakal melaksanakan update versi 5.6.0 Pada tanggal 16 Desember Pemirsa Oke Nah terus juga disini Yang menjadi latar belakang yang lainnya adalah Box Zero Legend Yang biasanya habis Ketika setelah 2 minggu atau 14 hari Tapi disini Habis setelah 10 hari ya Dan disini cuma 10 hari dan habis pada tanggal 16 Desember juga guys Nah berarti disini Kalau misalkan kita lihat Ya 16 Desember bisa saja Konami melaksanakan update versi 5.6.0 Terus juga pada Pernyataan sebelumnya juga Konami disini Memberitahukan bahwa Pada pertengahan Desember guys Nah kalau misalkan kita lihat ke kalender 16 Desember itu tepat Pertengahan Desember 2 minggu ke atas Dan 2 minggu Ke akhir bulan ya Nah jadi Bisa kita simpulkan Bahwa tanggal 16 Desember 2021 Konami akan melakukan update versi 5.6.0 Dan nanti kita akan update Ke Play Store ya Oke teman-teman semuanya Nah terus disini Kira-kira apa saja sih Perubahan Nanti setelah update-nya Yang pertama disini Manager baru yang bakal ditambahkan ya Manager baru yang ditambahkan Kalau misalkan disini kita lihat Untuk contohnya Shafi Hernandez ditambahkan ya Ke Apa Ke klub Barcelona menjadi pelatih gitu guys Berarti otomatis nanti Pelatih baru setelah update Bakal ditambahkan yaitu Shafi Hernandez Dan bagaimana nasibnya Dengan pelatih contohnya Kalau misalkan untuk pelatih Barcelona Ronald Koeman Ataupun oleh Gunnar ya Disini untuk pelatih Manchester United Yang udah kalian rekrut itu Masih tetap bakal Ada Tetap tersedia ya Selama masih di PES 2021 Pelatih-pelatih yang sebelumnya Hadir Dan kalau sekarang Mohon maaf Bisa dikatakan mereka menganggur ya Tetap mereka bakal hadir Di PES 2021 ya Dengan Pelatih yang sebelumnya Mereka menjadi pelatih Contohnya oleh Menjadi pelatih MU Dan tulis juga Siapa lagi Untuk Ronald Koeman Menjadi pelatih Barcelona Mereka tetap hadir Dan untuk Manager baru Bakal ditambahkan Oke Nah nanti Kalau misalkan nanti Setelah update ke E-Football 2022 Baru Manager yang bisa dikatakan Mereka Udah gak bekerja lagi Ya Mereka bakal Dihapus dari E-Football 2022 Dan selain itu juga Selain manager yang ditambahkan Pemain-pemain juga Bakal di update Ke Klub barunya Contohnya disini Ronaldo Pindah ke Manchester United Terus juga Messi ke PSG Lukaku ke Chelsea Terus juga Sergio Ramos Pindah ke PSG Dan juga Pemain-pemain yang lainnya Yang emang udah Berpindah ke Klub barunya Bakal di update Pokoknya Nah Setelah itu juga Ketika nanti Mereka setelah di update Ke klub barunya Otomatis Untuk pemain sorotan Bisa dirilis kembali Guys Oke Dan nanti Disini udah dikonfirmasi Bahwa POTW bakal hadir kembali Hadir kembali Setelah update Versi 5.6.0 Dan kita akan merasakan Bagaimana rasanya Ronaldo MU Di POTW Terus juga Messi Di PSG Menjadi POTW Terus juga disini Camafi nya Dan juga Gafi Kalau kita ambil Contoh yang lain Gimana rasanya Ketika mereka Pindah klub Dan mereka Masuk di POTW Dan juga Bisa nanti Pemain-pemain Yang lainnya Masuk ke POTW Dan selain itu juga Klub Selection Tidak menutup kemungkinan Bisa hadir kembali Teman-teman semua Klub Selection Bisa hadir kembali Baik itu PSG Dan tim-tim yang lainnya Terus juga Kalau misalkan kita lihat Liga Champion Disini Diri live nya Masih tetap bergulir Dan masuk ke 16 besar Jadi tidak menutup Kemungkinan bahwa POTW Tidak akan Menghadirkan POTW hijau saja Tapi POTW Liga Champions pun Atau European Club Championship Bakal hadir ya POTW Liga Champions Jadi nanti Setelah update Versi 5.6.0 Itu dipastikan Bakal banyak Event lah ya Oke Jadi kita tidak boring Tidak main pace Yang gitu-gitu aja Oke Mantap sekali ya Sedap-sedap Mantap Oke selanjutnya Kita bahas Mengenai Perubahan selanjutnya Mengenai Update Gaya bermain Dan juga Posisi dari Cristiano Ronaldo Di sini Di sini Di konfirmasi Nanti oleh Konami Dan dirubah Posisi menjadi Center Forward Dan juga Gaya bermain Goal Pocer ya Bukan lagi Prolific Winger Bukan lagi Posisinya Yaitu LWF Tapi Ronaldo Berpindah Menjadi Center Forward Dan juga Gaya bermain Goal Pocer Jadi lebih Gacor Pokoknya untuk Ronaldo Gacor Gacor Oke Selanjutnya Di sini kita lihat Untuk Perubahan selanjutnya Adalah Iconic Moment Baru Bakal hadir Teman-teman Oke Oke Iconic Moment Bakal hadir Terus juga Iconic Moment Yang baru Pastinya Kalau misalkan Nanti Iconic Moment Barcelona Lionel Messi Baru Bakal ditambahkan Terus juga Iconic Moment Ronaldo Goal Pocer Karena tadi juga Posisinya Dan juga Gaya bermain Udah di update Berarti nanti Tidak menutup Kemungkinan Iconic Moment Ronaldo Juventus Dengan Gaya bermain Goal Pocer Bisa hadir Terus juga Iconic Moment MU Di dalamnya Ada Iconic Moment Rashford yang baru Terus juga Iconic Moment Liverpool Dengan Kartu yang baru Dari Steven Gerrard Bakal bisa hadir Kembali Nanti setelah update Versi 5.6.0 Teman-teman Oke Oke Selanjutnya Kita bahas Mengenai Perubahan Setelah update Lainnya Adalah Pemain Yang bakal Ditambahkan Ke E-Football Point Shop Baik itu Iconic Moment Maupun Legend Karena disini Masih lama Untuk update Ke E-Football 2022 Kalau misalkan Tidak Legend Seperti disini Kalau misalkan kita ambil Ronaldinho yang bakal ditambahkan Ataupun Legend-Legend Yang emang jarang hadir Nanti Kalau tidak Legend Berarti Iconic Moment Bakal ditambahkan Karena Masih banyak Iconic Moment Dan sisanya Yang emang Harusnya Ekonomi Menambahkan Ke E-Football Point Shop Disini Sisanya Ada 8 Iconic Moment Ada Rumeni Ada Cole Inzaghi Terus juga Yorke Devin BK Mereka Gulit Dan juga Sapi Yang emang Harusnya Ekonomi Itu Mengeluarkan Jadi nanti Setelah update Selama menunggu Perilisan E-Football 2022 Iconic Moment Ditambahkan Ke E-Football Point Shop Oke Nah Selanjutnya Kita bahas Kira-kira Berapa Ukurannya Untuk Kisaran Besaran Update Disini Kisarannya Kalau misalkan Pada update 5.5.0 Yang lalu Itu sekitaran 150an Kurang lebih Nanti Kalau misalkan Update 5.6.0 Itu dari 100 sampai 300 Itu untuk Yang Kisaran maksimal Kisaran maksimal Untuk ukurannya Oke Jadi Kesimpulannya 100 sampai 300 Megabyte Untuk ukuran Nanti update Di Playstore Oke Nah mungkin Teman-teman Segitu aja Untuk pembahasan Update Versi 5.6.0 Dan kita tunggu Info resminya Dari Konami Karena disini Masih berdasarkan Event-event yang Emang Habis Dan bisa disimpulkan Nanti tanggal 16 Desember Bakal Dilaksanakannya Update Versi 5.6.0 Oke Makasih udah nonton Jangan lupa untuk Subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax